Eh cucu, ayo waktunya mandi cucu, mandi ayo buruan mandi Aduh ini si kakek Said, gangguin aja kita kan mau main ya temen-temen Kita mau main nih kek, jangan gangguin dong kek Halo temen-temen Eh cucu, ayo waktunya mandi cucu, mandi ayo buruan mandi Aduh ini si kakek Said, gangguin aja kita kan mau main ya temen-temen Kita mau main nih kek, jangan gangguin dong kek Aduh dasar anak jaman sekarang yang dipikir main terus Ya namanya juga anak-anak kakek, aduh Halo temen-temen, ayo kita main aja yuk temen-temen Aduh si kakek malah suruh kita mandi, padahal kan ini masih sore ya temen-temen Yuk temen-temen kita main aja yuk Mau main kemana Putri-chan, mau main kemana nih? Nah sekarang ku mau ke dealernya si Ariel nih temen-temen Mau modifikasi sepedaku, sepeda yang baru itu Yuk temen-temen kita kesana yuk Ayo, ayo Putri kita kesana ya Oke temen-temen, let's go Akhirnya sampe juga nih di dealernya si Ariel Halo Ariel, ku mau modifikasi kendaraanku nih Ariel Oke, silahkan Putri-chan Nah disini ku mau modifikasi kendaraanku yang sepeda baru itu nih temen-temen Nah ini dia sepedanya Nah disini ada, wow hijaunya ini hampir sama ya temen-temen Jadi ku mau modif jadi ungu aja deh Nah ini dia, sepeda ungu ku Nah siapa nih yang mau boncengku nih temen-temen Nah kalau bonceng sepeda ini siap-siaplah jadi bayi ya temen-temen Oke yuk temen-temen, kita main yuk Nah kita sekarang ke panggung ya temen-temen Kita berjoget, kita berpesta Nah ternyata yang boncengku ini Kak Lina Wah Kak Lina jadi bayi nih temen-temen Oke dan ini lucu banget ya temen-temen Oke dan yuk kita ke panggung ya temen-temen Kita party masih bertema dengan kostum anime Oke temen-temen dan disini banyak sekali yang pake kostum anime ya temen-temen Dan sekarang ku pake kostum dinasti berapi Oke juga ada beberapa temenku yang pake kostum ini ya temen-temen Tapi setelah ini ku mau ke salon dulu nih temen-temen Mau ku cek warna rambutku nih temen-temen Kira-kira warna apa yang cocok dengan kostum berapi ini nih temen-temen Dan yuk langsung saja kita ke salon yuk Oke temen-temen ku akan menuju ke salon Dan ku akan ganti warna rambutku ini Dan ini kan kostum berapi ya temen-temen Jadi mungkin cocoknya ini warna merah nih Wow cocok sekali Tapi ku akan coba warna yang lainnya dulu nih temen-temen Oke Ku padu padankan dengan bajunya ya temen-temen Oke dan yang lainnya kita lihat Nah ini warna pink atau ungu nih temen-temen Karena gak ada yang warna pink yang mengkilat Jadi semi-semi pink dan ungu ya temen-temen tadi Oke wow ini ada warna emas Tapi ku cocoknya pake ini aja deh Yang warna merah Wow ini keren banget ya temen-temen Contoh sekali dipadu padankan dengan kostum ini Dan karena ku sudah selesai mewarnai rambutku Gimana kalau kita main crazy run yuk temen-temen Oke motri ya kita main crazy run yuk Eh nanti dulu ku mau beli power up dulu ya temen-temen Ku mau beli beberapa juga untuk stock nih Supaya tanpa armor kita bisa lompat lebih tinggi Oke temen-temen saatnya kita bermain crazy run Langsung saja ke area ya temen-temen Oke temen-temen bersiaplah 5, 3, 2, 1, GO 5, 3, 2, 1, GO Yee akhirnya ini juga nih temen-temen Ku ambil hadiahnya dulu 450 koin Dan 90 tiket dan sepertinya baby jungku Mau naik level nih temen-temen Dan lihatlah wow ini kan si kakek Wah si kakek ternyata jago crazy run Yang bener aja nih beneran si kakek Wah ini si kakek sain nih temen-temen Yang tadi nyuruh kita mandi nih temen-temen Oh ternyata dia jago Walaupun sudah kakek-kakek Ternyata dia bertenaga juga ya temen-temen Wih deh keren sekali Nah itu artinya Kita harus ke rumah kakek sain nih temen-temen Gimana nih Aduh kita nanti disuruh mandi Gimana disana Oke temen-temen ku mau Naikkan levelnya baby jung ya temen-temen Wow baby jungku sudah gede nih temen-temen Sudah seperti Juminten Nah oke temen-temen saatnya Kita ke rumah kakek sain yuk temen-temen Aduh padahal tadi kita habis marah-marah ya Sama kakek sain Nah ini dia tuh si kakek Tapi sekarang udah gak jadi kakek-kakek lagi Wah kenapa ya Apakah dia tadi menyamar Yaudah yuk temen-temen Kita ke rumah kakek sain aja yuk Oke temen-temen inilah rumah kakek sain Wah ternyata punya rumah leg nih temen-temen Oh pantesan dia bisa berubah jadi apapun ya temen-temen Dengan ramuannya mungkin ya temen-temen Karena di depan rumah juga ada ramuan ajaib tuh Oke disini adalah garasinya kakek sain Disini ada dua sepeda Ada satu sepeda dengan dua orang Dan ada motor dan ada unicycle Dan sepertinya masih level dua ya temen-temen Dan inilah dia ramuan ajaibnya nih temen-temen Kayaknya kakek sain tadi minum ini Jadi berubah jadi kakek-kakek Kalau ku minum jadi apa nih temen-temen Aduh ku jadi harimau air nih temen-temen Aduh ku jadi pet nih jadi pet Oke dan sambil menunggu ku berubah jadi manusia biasa Ku sambil review rumah pakek sain ya temen-temen Dan disini oh ternyata disini bukan laboratorium Ternyata disini aduh parah banget Ini ternyata tempat party nih temen-temen Kirain di dalamnya itu adalah sebuah laboratorium Yang banyak sekali ramuan-ramuan ajaib Wah ternyata enggak ya temen-temen Ternyata ini seperti rumah kita-kita Wah ini adalah tempat untuk berpesta Oke dan di ruang sebelahnya ada apa ya temen-temen Dan disini ternyata ada dapur nih temen-temen Tapi ada kursi kafe Apakah si kakek sain ini buka restoran? Nah inilah dia si kakek yang sudah berubah jadi anak muda ya temen-temen Patusan saja Dia tadi menang kreziran ya temen-temen Ternyata dia berubah jadi muda tuh Oke yuk lanjut Lanjut ke lantai dua ya temen-temen Wah disini ada celupan coklat nih temen-temen Wah kita disuruh mandi coklat disini ternyata Ow 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 Oke temen-temen marilah kita bermandi coklat disini Kita seperti luluran coklat ya temen-temen Dan disana juga ada air mancur strawberry Dan disini ada tempat tidur telur yang digabungkan Oke temen-temen yuk lanjut Ada apa lagi di ruang ini nih temen-temen Oh ternyata ada pojok pet dan baby jumku yang sudah besar Ternyata kehausan nih temen-temen Dan ku mau kasih minum dulu Wah ada si abun tuh Wah nanti ku bilangin sama Juminten ya Ini abun asli atau kawin nih Oke yuk lanjut sepertinya ada dua ruangan lagi Ruang apakah itu? Apakah itu ada ramuan ajaibnya disana? Oke kita lihat ya temen-temen disini Oh disini ada kamar mandi ternyata Oke yuk lanjut Di ruang terakhir ada apa ya? Kira-kira kita lihat yuk Nah ini dia ruang terakhirnya Ternyata disini ada sebuah Wow itu lemari dari event Halloween Dan juga ada piala emas Ruang apakah itu? Dan disini ada pintu rahasia Pintu apakah ini? Dan akan menuju kemana nih temen-temen? Oke kita lihat ya Kita coba ya temen-temen Oke dan Oh ini menuju ke bawah nih temen-temen Ternyata itu pintu pintasan ya temen-temen Dari lantai dua langsung ke lantai satu nih Oke temen-temen Itulah rumahnya kakek Said Gimana nih temen-temen? Bagus gak nih? Oke karena tadi ada bak mandi coklatnya Jadi rumah ini bagus deh Oke temen-temen Sampai disini dulu ya videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa call instagramku JT Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye